Terima kasih telah menonton Cerita ini mengisahkan tentang sebagian kecil keadaan dunia pendidikan selama pembelajaran jarak jauh dilangsungkan Berawal dari Maret 2020, semenjak wabah virus corona masuk ke Indonesia, pemerintah pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan, yaitu mengubah kegiatan belajar-mengajar atau KBM menjadi pembelajaran jarak jauh, PJJ atau DERIM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hari-hari ini dan sudah memang sudah masuk memang untuk belajar begadang kik saya ingat ji baru tadi marah-marah ditelepon sama temannya ibu tidak marah-marah Kak itu ibu Aduh ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya sudah sampaikan toh kita mau ke hari ini yang sini iya iya ibu minta maaf Kak ibu iya iya ibu nah dalam kebijakan daring yang dikeluarkan oleh pemerintah ini pastinya saja mempunyai pro dan kontra ada pun pro dari kegiatan daring ini adalah para siswa dapat mencari materi lebih luas lagi melalui akses internet sehingga pemahaman para siswa tidak hanya berpatokan pada buku dan penjelasan guru saja melainkan para siswa mendapatkan penjelasan dan wawasan yang luas dan juga dari berbagai sudut pandang tentunya namun dibaliknya suatu pro pasti ada kontra nah kontra yang terjadi adalah terbatasnya jaringan internet bagi para siswa yang berada di daerah pedalaman dan juga terbatasnya penggunaan smartphone bagi para siswa menengah ke bawah berjalan kaki sejauh 2 km menyusuri perbukitan demi mendapatkan sinyal internet menjadi perjuangan baru para siswa susah sinyal terus orang tua juga gak bisa terus-terus mengajari karena ada pekerjaan lainnya terus juga harus jalan jauh ke sini mencari sinyal tak hanya itu penggunaan teknologi ini banyak disalahgunakan oleh para siswa beberapa dari mereka yang tidak belajar melainkan hanya sekedar menyalin jawaban dari internet saja sehingga membuat mereka tidak paham akan materi yang diberikan selamat menikmati 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 selamat menikmati